kemudian berhubungan juga dengan masalah surga surga yang paling rendah yang paling rendah derajatnya adalah seperti yang dimiliki oleh raja terkaya dunia 10 kali disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasannya Nabi SAW bersabda ini orang yang terendah di surga akan keluar dari neraka penghuni surga terakhir artinya gak ada lagi orang setelah dia di neraka jadi nanti tinggal orang yang kekal saja orang kafir dan orang munafik di neraka orang ini terakhir penghuni surga semua orang lain sudah masuk ke dalam surga tinggal dia sendiri artinya dia orang yang paling rendah derajatnya lalu dia lari dari neraka tersebut kata Nabi SAW sementara tubuhnya setengah hangus mengeluarkan asap dan dia berdiri jatuh berdiri jatuh sampai dia jauh dari neraka lalu kemudian dia berkata Alhamdulillahilladi anjani mingki segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari kamu hai neraka lalu kemudian Nabi SAW mengatakan Allah perlihatkan untuknya sebuah pohon naungan sebuah pohon naungan pohon itu hanya pohon rindang saja tapi karena dia bertahun-tahun bahkan sebagian ulama hadis mengatakan kemungkinan dia ribuan tahun masuk di neraka karena hitungan satu hari di akhirat sama dengan seribu tahun waktu di dunia sebagaimana Allah berfirman satu hari di sisi akhirat nanti di sisi Tuhanmu adalah sama seribu tahun waktu kalian di dunia maka orang ini pun ribuan tahun bersiksa dan tidak pernah lihat naungan dan perlu antum tahu bahwasannya di neraka orang tidak akan rasakan kematian tidak akan rasa kematian siksaan demi siksaan jadi bodoh kalau orang mengatakan tidak apa-apa saya masuk neraka dulu dia tidak faham kalau kita ambil korek gas membakar ibu jadi kita 10 detik saja sudah memar kalau 1 menit bisa matang tangan kita dan berbulan-bulan kita tidak bisa tidur bagaimana kalau api neraka membakar dan tidak ada berhentinya tidak ada kematian kalau seorang pencuri di jalanan digebukin digebukin kemudian dia mati pasti orang sudah berhenti gebukin karena dianggap dia sudah mati tidak rasakan sakit di neraka tidak ada kematian selalu setiap kulit mereka terbakar diganti kulit yang baru terus begitu dan tidak ada berhentinya sampai dosa dia selesai penghuni neraka ini keluar lalu dia merasa syukur kepada Allah kena selamat dari neraka dan Allah lihatkan naungan pohon yang tidak pernah dia lihat sebelumnya karena makanan dari surga buah zakum naungan pohon-pohonnya semuanya pohon yang penuh dengan api yang panas meleleh darinya timah-timah yang panas dan beragam macam siksaan tentu ada bahasan sendiri di neraka tapi yang jelas seperti itulah dia melihat pohon dia merasa sangat rindang dan dia mengatakan Ya Allah dia langsung mengangkat suara sampaikan saya ke pohon itu dan saya tidak minta yang lain kata Nabi Allah berfirman kepadanya apakah kau yakin kau tidak akan minta yang lain kata dia tidak akan minta Ya Allah maka Allah SWT pun mengizinkan dia untuk sampai ke pohon tersebut begitu tiba di pohon tersebut dia merasa luar biasa dia merasa orang yang paling banyak nikmatnya Allah pada dirinya kemudian dia merasakan nikmatnya naungan bagaimana sih kalau kita lagi kepanasan siang hari terus tiba-tiba dapat pohon yang rindang seperti itu lalu kemudian Allah SWT memperlihatkan kata Nabi SAW dari kejauhan sebuah pohon yang lebih rindang dan ada buahnya serta ada kuala airnya tadi tidak ada buah tidak ada air maka dia pun kagum dan dia mengatakan tapi dia malu sama Allah dia mau minta tapi dia malu tadi sudah janji tidak akan minta lalu dia bilang Ya Allah karena dia tidak tahan dia mengatakan Ya Allah berikan aku pohon itu dan air itu lalu berkata Allah SWT kepadanya bukankah kau sudah janji hai anak Adam tidak akan minta dia mengatakan Ya Allah pohon dan air dan saya tidak minta yang lainnya maka diantarlah dia ke pohon tersebut dia nikmatin buahnya dia makan sepuasnya coba hadir dalam poin ini ikhwan dan akhwan sekalian kalau kita diberikan sebuah pohon tabulan pot deh tanaman dalam pot yang ditaruh buah mangga misalnya buahnya ada 10 dikasih kita ini hadiah buat bapak buat ibu silahkan sendirian rasanya buahnya kita mau petik sendiri semuanya bagaimana kalau kita dikasih pohon yang banyak setelah disiksa yang luar biasa gitu kan dikasih pohon dan ada air dia makan dia minum dia puas kata Nabi SAW dia mengira dialah orang yang paling besar nikmat Allah padanya padahal dia ini orang terakhir semua orang sudah di surga kemudian dari kejauhan kata Nabi SAW Allah bukakan baginya pintu-pintu gerbang surga dibukalah pintu gerbang surga dan tercium baginya bau wangi surga maka dia pun yang melihat surga dan tertarik melihat orang menggunakan baju dari sutra orang jalan-jalan disana kenikmatan yang luar biasa dia lihat taman-taman yang luas pintu gerbang yang besar maka dia pun meminta kepada Allah mengatakan Ya Allah berikanlah saya surga kata Allah SWT kau sudah janji tidak akan minta dia bilang Ya Allah surga dan saya tidak minta yang lain lalu kata Allah SWT Allah SWT sungguh tidak ada yang memuaskanmu apakah kau akan puas kalau saya berikan kepadamu seperti yang dimiliki raja terkayanya dunia siapa itu kira-kira Suleiman AS tidak ada raja seperti Suleiman Suleiman AS dalam riwayat dikatakan tidak pernah injakkan kakinya di tanah dibawa sama angin kalau dari singa sananya mau ke ranjang mau ke mana saja dibawa sama angin Nabi Suleiman AS luar biasa bisa berbicara apapun semuanya istananya lantainya dari kaca dibawanya air mengalir tidak bisa dibayangkan istananya luar biasa kerajaannya luar biasa pasukannya dari jin dari manusia dari burung hewan-hewan semuanya begitu kata Nabi kata Allah SWT mau puaskah kamu kalau saya berikan kamu seperti yang dimiliki raja terkaya dunia kata ulama hadis adalah Suleiman AS maka karena dia dengar raja terkaya dunia dia mengatakan raditu ya Rabb saya riduhai Tuhanku lalu Allah berkata padanya wala kamithluhu kau akan saya berikan dobelnya maka dia mengatakan raditu ya Rabb saya riduhai Tuhanku dia berkata lagi Allah berkata lagi wala kamithluhu kau akan saya berikan lagi dobelnya terus dia mengatakan raditu 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 sampai sepuluh kali setelah sepuluh kali maka sangking senangnya orang ini dia berkata ya Allah anta abdi wa ana rabbuk dia balik ya Allah engkot hambaku dan saya Tuhanmu lalu Nabi SAW tersium yang menyampaikan berita hadis ini berita gembira kepada kaum mu'minin yang sampai urat lahir beliau kelihatan SAW orang ini pun akhirnya masuk ke dalam surga dikatakan oleh Nabi SAW dia nikmatin surganya tamannya makanannya pakaiannya istrinya semua dia nikmatin dan dia mengira dia adalah orang yang terbesar nikmat Allah pada dirinya padahal dia adalah orang yang terendah di surga bayangkan orang terendah di surga sepuluh kali dari apa yang dimiliki Sulaiman AS dan apa yang dibutuhkan sini Bapak Ibu sekalian untuk apa apa yang kita butuhkan untuk sampai ke derajat itu hanya dibutuhkan menikmatin dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan itu saja gak lebih daripada itu kerjakan apa yang diperintahkan yang wajib dan sunnah butuh waktu sedikit solat puasa zakat haji butuh waktu sedikit kemudian nikmatin yang halal lalu kemudian tinggalkan semua yang dilarang yang haram dan makruh dan jauhi semua itu jangan dikerjakan yang haram semua dijauhi tidak ada manfaatnya ditinggalkan saja maka secara otomatis tinggal tunggu waktu malaikat muh datang menjemput dan kita masuk surga itu janji kata Allah SWT Allah tidak akan pungkiri janjinya dalam ayat lain siapa yang lebih judul daripada Allah dalam perkataan selamat menikmati